Jawa Tengah itu diminta oleh Presiden menjadi salah satu provinsi pendukung pertumbuhan ekonomi. Dan rasa-rasanya Jawa Tengah cukup punya potensi yang sangat bagus, menyediakan lahan, SDM yang bagus, kondusivitas wilayah, produktivitas dari buruh yang juga bagus, dan regulasi yang dibentuk baik oleh pusat maupun provinsi, dua-duanya sebenarnya sudah support. Tinggal sekarang kita butuh dorongan dari masyarakat agar suasana ini terjaga, sehingga investor mau masuk, pekerja bisa masuk, buruh-buruh baru bisa masuk, mereka punya hak yang lebih banyak dalam dunia kerja sehingga hidupnya lebih sejahtera. Pakar ekonom kita minta untuk bergandengan tangan dengan pengusaha, dengan birokrasi untuk bersama-sama merumuskan ini. Sehingga kita semuanya bisa membawa konsep pertumbuhan ekonomi yang Bumenteri Keuangan berharap bisa 7% untuk Jawa Tengah, road map-nya bisa kita siapkan bareng-bareng. Apakah kemudian dengan menambah insentif baru, kira-kira apa, bagaimana para pengusaha bisa kita tanya, apa yang dibutuhkan, atau pemerintah mesti menjadi guide yang baik untuk investasi. Nah kami tentu saja berharap para ekonom, pakar untuk memberikan masukan-masukan itu as soon as possible, agar kita bisa lari lebih cepat untuk ekonomi yang lebih baik. Tentu saja yang paling menarik sebenarnya berikutnya adalah intermediasi. Fungsi ini yang sudah dilakukan oleh perbankan. Saya kira kewajiban berikutnya ada di Bank Jatah untuk mendorong pada industri-industri yang bisa tumbuh untuk membangun ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Nah perbankan tidak hanya bicara pada kredit-kredit atau customer-customer besar, tapi juga menengah kecil maupun mikro. Kenapa ini perlu? Yang mikro ini kuat. Kenapa ini saya katakan kuat? Karena industri kreatif juga munculnya luar biasa, startup luar biasa. Maka perbankan juga harus mengejas sistemnya, kemudian bagaimana ini lebih mudah bisa diakses oleh masyarakat. Perlu inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang tentu saja dalam bingkai regulasi yang tidak terlanggar. Dan ini bisa disiapkan untuk bekerjasama dengan OJK barangkali, sehingga kelompok-kelompok sasaran baru ini bisa juga ikut terbantu dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jateng. Mitra Jateng 25, itu mikro dan kemudian mulai kelihatan hasilnya. Mungkin sebagian orang melihat ini belum semuanya, saya pastikan iya. Belum sempurna, saya pastikan iya. Tapi kita sudah memulai dan ada yang merasakan hasilnya. Nah tinggal fungsi kita adalah mengawasi, mendampingi mereka agar naik kelas. Sehingga UKM naik kelas ini juga harus dibantu oleh perbankan. Sehingga akses permodalan mereka akan bisa terjamin dan Bank Jateng sebagai bank pembangunan daerah, banknya orang Jawa Tengah, itu betul-betul bisa mendorong fungsi pembangunan yang ada. Kontribusi ini memang wajib, bukan sunnah, wajib. Wajib AIN. Ya sebenarnya digitalisasi hampir semua bidang termasuk dunia perbankan itu akan membuat mudah masyarakat mengakses. Karena teknologi aplikasi semua sudah ada. Nah transformasi menuju digitalisasi ini sebenarnya tinggal kita bikinkan jembatan di mana perbankan menyiapkan sistem di dalamnya, masyarakat kita edukasi untuk bisa mengakses lebih mudah. Kalau lah itu bisa dilakukan sebuah percepatan, maka tinggal agen-agen di titik-titik terdepan yang bisa bertemu dengan UKM, mereka memberikan edukasi, melakukan sebuah pelatihan-pelatihan di mana mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan keuangan dari perbankan ini cepat bisa mengakses tidak perlu ke kantor cabang yang jauh apalagi kantor pusat. Maka digitalisasi ini bisa mendorong masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mudah-murah cepat di sisi perbankan. Dan di samping itu, sebenarnya digitalisasi bagian dari reformasi internalnya yang harapan pekerjaan kita adalah sesuatu yang rumit, kita merupakan mudah, yang lama bisa kita bercepat. Dan pasti lebih transparan dan lebih akuntabel. Cara ngontrolnya pasti gampang, karena jejak-jejak digitalnya semuanya disiapkan dengan baik. Dan sistem ini menjadi keharusan untuk era hari ini. Bang Jateng juga harus melakukan disrupsi terhadap dirinya sendiri karena dunia di sana berubah. Tantangannya tidak ringan, tapi saya percaya Bang Jateng sudah membuktikan sekian tahun bisa mereformasi diri. Sempurnasi belum, tapi ikhtiar itu selalu didorong dan tidak pernah berhenti. Terus berjuang. Saya harapkan Bang Jateng menjadi meeting point agar para pakar-pakar bertemu, pengusaha bertemu, pelaku usaha bertemu, birokrasi bertemu di sana. Ngobrol bareng menyiapkan roadmap. Nah ini kita harapkan peran Bang Jateng mungkin setengah ekstra kulikuler ini. Setengah ekstra kulikuler. Sehingga fungsi atau peran Bang Jateng dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 7% itu betul-betul real, betul-betul konkret. Meeting point inilah yang nantinya kita harapkan betul-betul bisa menjadikan sesuatu sumbangan pikiran untuk membuat roadmap yang lebih jelas, lebih tegas, lebih miserable, terukur. Sehingga capaian-capaian itu akan bisa kita kontrol dengan baik. Apalagi kalau sudah digital. Perpres 79 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden memberikan amanat kepada Jawa Tengah untuk membangun tidak hanya infrastruktur, tapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Jumlah proyek yang ada di Perpres ini ada 270 proyek dengan nilai 353 triliun rupiah, baik dari APBN, swasta, BMN, maupun masyarakat. Kedepan, Bang Jateng saya kira juga sangat strategis dalam mendukung suksesnya Perpres 79 tersebut. Selamat kepada Bang Jateng yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini sebagai awal kolaborasi bersama mendukung pertumbuhan ekonomi 7% di Jawa Tengah. Bang Jateng disamping fungsinya sebagai bank komersial dan lembaga intermediasi keuangan, maka juga mempunyai kewajiban sebagai agen pembangunan daerah. Untuk itu, Bang Jateng berinisiatif mengambil bagian di dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Jawa Tengah. forum ini kami secara sadar dan aktif mengumpulkan pemikiran-pemikiran dari kalangan akademisi, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, untuk kita kedepankan sebagai sumbangsif aktif Bang Jateng terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Selamat datang ke acara seminar Bang Jateng dengan judul Tumbuh Tinggi dan Inklusif dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Untuk itu, secara khusus, saya mewawancarai para narasumber untuk seminar ini. Nah, kita punya beberapa pertanyaan yang saya khusus sampaikan kepada para panelis, yaitu pertama, untuk mencapai pertumbuhan 7% tahun 2023 dan inklusif tentu memerlukan kerja keras. Kami menanyakan apa langkah inovatif konkret oleh Pemda Jateng yang harus dilakukan agar target tersebut dapat dicapai. Kemudian kami juga tanyakan kepada para panelis, pertumbuhan inklusif dari Jawa Tengah ini berarti memastikan masyarakat Jawa Tengah adalah sebagai penikmat dari pertumbuhan tersebut. Nah, bagaimana pertumbuhan ini memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Tengah yang terbesar? Masyarakat Jawa Tengah sebagai pemain, bukan sebagai penonton? Nah, inilah pertanyaan kedua yang kami tanyakan kepada para panelis. Ketiga, kami juga tanyakan, sekiranya ada langkah-langkah inovatif, kreatif yang diusulkan, hal-hal apa yang mungkin menjadi penghambat untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut? Dan bagaimana bisa kita lakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari hal-hal itu? Keempat, kami tanyakan kepada para panelis, dengan untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan inklusif tersebut, maka diperlukan peran dari pemerintah pusat. Nah, kami juga menanyakan kepada para panelis, apa kebijakan dan bantuan pemerintah pusat yang memungkinkan Jawa Tengah bisa mencapai target pertumbuhan tinggi dan inklusif tersebut? Dan terakhir, kami menanyakan kepada para panelis, apa saran kepada Bang Jateng untuk berkontribusi mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif? Demikian, nah mari kita dengarkan, kita simak bersama, hal-hal yang ingin dicapai dan ingin didiskusikan oleh para panelis. Nah, mari kita simak bersama. Terima kasih. Jadi, Jawa Tengah itu sangat menarik karena sebenarnya potensinya untuk ke-7% itu ada. Nah, adanya jalan tol itu hanya menghubungkan yang utara. Jadi, berbes Tegal Pemalang itu menjadi satu, tapi turun ke bawah menjadi suku warjo. Sementara daerah Timur Laut yang berpusat di Kudus, kemudian daerah Tengah Selatan, Banyumas, itu praktis masih berdiri sendiri. Nah, jadi yang kita lihat ini adalah, ini adalah suatu konsep yang disebut sebagai aglomerasi. Aglomerasi itu tidak harus saling berdekatan, tapi yang penting adalah adanya suatu jaringan infrastruktur. Jalan tol tidak cukup ya, karena hanya di utara. Nah, ini sebenarnya sudah ada cetak birunya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya di Banyumas, itu berhubungan ke timur, sampai ke Magelang, dulu ada jalan kereta api, walaupun hanya sampai Monosobo. Sementara daerah selatan, ya, suku warjo itu, itu kita lihat sebenarnya dari Purworejo, itu ada jalan yang ke kiri, yang sekarang dimatikan, yang sebenarnya dulu waktu zaman Belanda, itu tadinya mau disambung ke Magelang. Tapi karena adanya depresi besar tahun 1929-1933, tidak jadi. Nah, terus ada satu lagi, jaringan yang sebenarnya akan melengkapi network di Jawa Tengah, itu adalah jalan kereta api Semarang, Yogyakarta. Jadi, kalau itu dihubungkan, maka itu akan meningkatkan potensi pertumbuhan Jawa Tengah, karena sebenarnya sumbernya itu justru di tengah-tengahnya, hinterland. Dengan pusat Magelang, ada Borobudur, ada daerah pertanian Monosobo Banyumas, dan Banyumas sekarang ada berkembang industri, dan daerah-daerah tradisional, yaitu suku warjo, karanganyarnya. Nah, sekarang bagaimana ini bisa dihubungkan, ini sebenarnya harus ada kerjasama dengan pemilita pusat. Karena kalau jaringan kereta api itu memang harus, ini dengan kementerian perhubungan. Nah, ini sebenarnya sedang dalam tahap yang berjalan, karena idenya sudah dijalankan untuk Jawa Barat, di mana reaktivasi jalan kereta api Cibatu-Garut, kemudian ada Pandeglang ke arah Labuan, kemudian Bandung-Cibide. Nah, dulu idenya sebenarnya Jawa Tengah masuk, tapi mungkin karena prioritas akhirnya Jawa Barat lebih dahulu. Intinya adalah, satu tambah satu itu tidak harus dua, tapi bisa tiga, bisa empat, sama lima. Ya, ini yang disebut sebagai external economic off-scale di luar kabupaten. Jadi, kabupaten tambah kabupaten itu bukan jadi dua kabupaten, mungkin menjadi tiga atau empat kabupaten. Inilah yang disebut sebagai efek aglomerasi. Jadi, di sini yang menarik bagi Jawa Tengah, itu adalah manufaktur dan jasa, atau pariwisata, itu terintegrasi. Nah, itu yang tidak banyak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Daerah lain itu hanya punya manufaktur. Kemudian daerah pariwisatanya di tempat lain, atau Bali punya pariwisata. Tapi manufakturnya mungkin di Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah ini seperti berdekat-dekatan. Tinggal bagaimana menghubungkannya menjadi suatu rangkaian. Nah, itu saya rasa ya, agak membutuhkan perencanaan bukan hanya sektoral, tapi regional. Penurunan angka kemiskinan untuk provinsi Jawa Tengah adalah yang tertinggi, atau yang terbaik di Indonesia. Penurunan angka kemiskinan itu juga diikuti dengan penurunan indeks kini, atau ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu transformasi dalam rangka mendorong Jawa Tengah untuk bisa tumbuh hingga 7 persen. Dan saya melihat upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini, yang mengajak semua komponen masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung itu, itu memang memiliki niat yang mulia. Jawa Tengah itu provinsi yang lokasinya strategis, di tengah-tengah Jawa, dan juga sebenarnya di tengah-tengah Indonesia. Karena juga punya pelabuhan, bandara, tol, seluruh jateng itu dilewati, dan juga perkembangan terbaru di daerah selatan, itu juga jalan-jalan di daerah selatan itu juga sudah dibangun. Nah, itu menurut saya bisa menjadi salah satu di dalam Jawa Tengah untuk mengembangkan ekonominya ke depan yang tentunya bisa dan mesti dimanfaatkan secara maksimal. Daerah exit entry di Jawa Tengah itu banyak, dan itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti Borobudur, kan sekarang luar biasa itu, Borobudur itu bukan lagi orang datang itu hanya ke candinya, tapi juga desa-desa wisata itu ada untuk restoran, kemudian juga homestay, dan juga wisata-wisata desa, ini juga tumbuh berkembang. Langkah konkret yang diperlukan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mencapai pertumbuhan 7% yang jelas adalah satu perlu adanya aksesibilitas kawasan-kawasan yang bersifat remote, jauh gitu ya, seperti wilayah celacap sekitarnya dari pusat pemerintah provinsi. Kemudian juga mestinya investasi-investasi itu diarahkan kepada sektor-sektor yang memang prioritas. Kemudian juga pemerintah daerah mestinya menjamin adanya aktivitas berusaha secara aman, keamanan berusaha. Kemudian juga perlu memangkas biaya-biaya biaya-biaya birokrasi. Kemudian juga perlu daerah meminimumkan biaya informasi, biaya transaksi, pelaku ekonomi yang diantaranya adalah mungkin perlu melakukan kerjasama antar daerah. Investasi sekarang nampaknya menjadi satu harapan yang besar untuk mendorong pertumbuhan yang 7%, apalagi beberapa pemberitaan telah menyampaikan bahwa ada investasi yang berbondong-bondong ke Jawa Tengah. Berbondong-bondong ke Jawa Tengah dan ini menjadi satu pengharapan yang besar artinya harus dihela dari investasi. Subsektor pengolahan makanan itu yang punya potensi. Ini memungkinkan multiplier efek yang lebih baik daripada investasi di bidang tekstil dan garment. Dari efektivitas tentang investasi yang masuk dikaitkan dengan dibandingkan antara yang disetujui dan yang direalisasi, itu tercatat bahwa realisasi itu baru dicapai rata-rata itu 40%. Lalu yang 60% kemana? Padahal kalau itu bisa digali, itu berarti dalam kondisi 40% saja pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu sudah baik. Saya kira dengan adanya pencapaian yang baru 40%, itu perlu dicari sebenarnya persoalan yang apa yang menyebabkan 60% itu gagal untuk menanamkan modal di Jawa Tengah. Menjadi menarik ketika arahan Pak Gubernur, khususnya dalam mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7%, harus dilihat di mana sebarannya. Ketika banyak sektor, baik itu sektor PDRB maupun sektor industri kreatif, ketika tumbuh, harapan besar akan bisa menyerap tenaga kerja. Salah satu yang membedakan Jawa Tengah dengan profisien lain, kalau kita belajar pertumbuhan eklusif, yaitu sekarang ini relatif masih bisa dimasuki oleh industri padat karya. Industri padat karya itu bisa masuk bukan hanya melalui soal upah, tapi adalah hubungan industrial, yaitu hubungan antara industrialis dan pekerja yang dinilai lebih harmonis dibandingkan dengan darah-darah yang di Indonesia. Artinya kalau ada apa-apa, negosiasi dengan cepat. Nah, dengan demikian, Jawa Tengah relatif bisa mempertahankan labor intensifnya, padat karyanya, walaupun industri bergerak ke arah modernisasi. Nah, satu lagi yang menarik itu adalah industri yang berhubungan dengan saya katakan tadi adalah pariwisata. Nah, dari pariwisatanya itu banyak sekali yang bisa ikut mencari penghidupan. Kelihatan sebenarnya dari daerah tradisional bekas Mataram, yaitu Jogja Solo, Solonya masuk Jawa Tengah, di mana kita lihat itu bahwa tingkat kesejahteraannya itu relatif cukup baik. Ini saya tidak hanya berbicara pendapatan per kapita, tapi berbicara misalnya gini koefisien, berbicara mengenai indeks kebahagiaan, happiness, berbicara mengenai misalnya indeks-indeks millennium development goal. Nah, itu yang menjadi model Jawa Tengah. Jadi, nanti walaupun pertumbuhan yang tinggi, harapannya adalah pendapatan, dibuat pendapatan tetap merata, kemudian harapan hidup tetap bagus, dan kualitas manusia juga cukup baik. Jadi, ini saya rasa ini merupakan satu keunikan sendiri, bagaimana nanti kita bisa membuat suatu pertumbuhan yang cukup cepat, tapi tetap inklusif. Tekstil dan garment, produk-produknya itu sebagian besar adalah untuk ekspor, keuntungan ekspor. Sementara ketika kita bicara terkait dengan inklusif, inklusifitas, maka kita akan bertanya, sejauh mana sebetulnya benefit dari industri itu, atau mungkin kalau nanti akan diciptakan kawasan industri, kawasan industri akan berdampak bagaimana terhadap masyarakat terkait dengan tanggung jawab inklusifitas, yang sebagai sebuah jaminan bahwa pertumbuhan itu harus berkualitas. Terutama daerah-daerah terpencil, perdesaan, kota, ini juga bisa memanfaatkan teknologi baru ini, digitalisasi, untuk mengembangkan diri, untuk membangun daerahnya, dan juga untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Potensinya besar sekali, dan di Jawa Tengah sama seperti di Indonesia. Sekarang ini kan yang banyak berkembang adalah di kota-kota besar, tapi ke depan ini yang akan lebih berkembang di daerah perdesaan, kota-kota kecil, dan di pinggiran-pinggiran. Sekarang ini sudah mulai revolusi industri 4.0, Jawa Tengah tidak menghadapi ancaman tantangan masalah yang serius, karena kita tahu Jawa Tengah elektrifikasi dan internet, ini syarat utamanya, ini sudah merata, cukup bagus, dan manusianya tadi, kita tahu kualitasnya juga di atas rata-rata Indonesia, kita tahu bahwa di Jawa Tengah kan ada program mendampingi UMKM, termasuk dengan Bank Jateng, dengan bunga yang cukup kompetitif, rendah, tapi sekarang ditambahkan saja selain mendampingi mereka dengan pendanaan, tapi juga membekali mereka agar supaya bisa masuk ke era digital tadi. Saya yakin mestinya tidak ada hambatan masalah yang serius yang dihadapi Jawa Tengah di dalam melakukan transformasi ini. Jawa Tengah tidak punya pilihan lain kalau ingin maju berkembang dan juga inklusif itu ya balik lagi ke manusianya yang paling penting. Pertumbuhan ekonomi yang besarnya 7 persen sebaiknya tidak semata-mata bersifat angka-angka, tapi juga berdampak kepada sisi lain terhadap penyelamatan dan kerja, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, sehingga terjadilah masyarakat jahterak yang diindikasikan dengan dia punya daya beli atau pendapatan, kemudian dia dalam kondisi sehat, tidak sakit-sakitan, dan tentunya yang terakhir harapan besar bahwa dia semakin hari, semakin meningkat kualitasnya. Pertumbuhan 2023 7 persen itu bukan hal yang tidak mungkin, itu bisa dilakukan. Bagaimana memastikan langkah-langkah tersebut bisa berkelanjutan? Di antara adalah turunkan biaya transaksi dan informasi. Pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dilangsungkan selama setiap saat ini, itu dilakukan sesuai dengan sekedul maupun jadwal yang telah direncanakan. Kemudian juga perlu memastikan bahwa setiap lembaga, kemudian semua lembaga maupun unit instansi dalam pemerintahan memiliki visi dan tujuan yang bersama antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki kebersamaan dan juga memiliki konsep yang sama dengan pusat, sehingga tidak terjadi perbedaan perspektif antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hambatan yang utama itu sebenarnya adalah hambatan dari proses politik. Saya berikan satu contoh misalnya. Usaha untuk membuat reaktivasi jalan kereta api antara Semarang lewat Kedung Jati, kemudian Ambarawa, Nembus Magelang, terus ke Jogja. Itu sebenarnya idenya lebih awal daripada reaktivasi di Jawa Barat. Tapi karena mungkin proses politik dan proses sosialisasi yang kurang berhasil, maka prosesnya itu berhenti. Kalau tidak salah di stasiun Kedung Jati. Dan kalau kita lihat di stasiun Tungtang, itu sudah kelihatan sebenarnya realnya mau kemana, hanya tidak ada realnya. Nah, hambatannya adalah bagaimana masyarakat itu merasa bahwa program-program ini adalah menjadi milik mereka. Dan ini akan menghasilkan sesuatu yang menambah kejahatan mereka. Contoh adalah reaktivasi jalan kereta api Cibatu dan Garut. Itu masyarakatnya dengan rela rumahnya dibongkar. Karena apa? Mereka tahu kalau ada jalan kereta api, nanti mereka berdagang, mereka bisa membuka homestay, mereka bisa bekerja di hotel-hotel, mungkin pabrik-pabrik makanan yang Garut akan revitalasi lagi, akan banyak orang berkunjung ke Garut. Jadi semangat itu yang kita lihat bisa disusahatkan kepada masyarakat. Ini adalah tugas dari politisi juga, mulai dari Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati, termasuk juga anggota-anggota DPRD. Pak Bupati Garmen di Jawa Tengah itu cenderung mirip seperti Big Tyler gitu. Jadi hanya sebagai tukang jahit saja. Dan ini yang kemudian kental dikenal sebagai footloose industri. Tentu investasi ini adalah investasi yang tidak diharapkan. Semestinya Jawa Tengah itu memiliki semacam blueprint yang di dalamnya mengandung tentang potensi-potensi daerah-daerah. Ini mungkin menjadi sebuah tantangan. Manusia mestinya di pusat menjadi prioritas utama dengan berbagai program untuk pendidikan, pelatihan. Dan di era revolusi industri 4.0, paling penting adalah manusia. Saya percaya dan yakin Jawa Tengah itu sebagai daerah yang strategis, jangkarnya Jawa ya. Kita letaknya akan di tengah-tengah Jawa dengan infrastruktur yang sekarang ini sudah bagus. Pemerintah pusat saya percaya dan yakin akan banyak tetap mengembangkan infrastruktur di Jawa Tengah. Kita lihat saja bahwa seperti di daerah Solo ya. Kemudian kita lihat di Wonogiri infrastruktur berkembang cukup maju dan juga daerah-daerah lainnya dan saya yakin tetap akan dikembang. Satu potensi bagaimana pemerintah bisa membantu pertumbuhan itu adalah diantaranya adalah melalui dana desa. Nah, Jawa Tengah itu menarik ya. Di mana kalau kita lihat ya, saya menghubungkan dengan tingkat upah. Itu tingkat upahnya itu cukup bersaing. Bukan karena mereka mau dibayar murah, tidak. Tetapi karena desa-desanya itu relatif berdikari. Jadi masih memungkinkan halamannya itu ditanam dengan sayur misalnya. Sayur-mayur segala macam. Jadi ada kombinasi antara yang disebut sebagai sufficient economic. Ini satu konsep baru. Desa itu juga menarik. Karena desa-desa itu bisa digunakan diantaranya adalah untuk membangun basis pertanian. Dana desanya itu bisa untuk irigasi. Untuk bisnis desa. Mulai dari pertanian, dijual sebagai kerajinan, dan di situ ada penginapan. Ini adalah sesuatu yang menarik. Karena ini adalah terjadi pada tingkat desa. Jadi yang nanti infrastruktur yang sudah dibangun, adalah jalan tol segala macam, itu berhubungan dengan kemampuan yang meningkat dari pedesaan. Nah, pedesaan ini memang kalau diserahkan seluruhnya kepada pembelan, akan terlalu berat. Jadi di sini perlu adanya peran perintah pusat melalui BMN, maupun melalui kementerian pedesaan, maupun melalui transfer pusat dan daerah. dana alokasi khusus. Yang bisa dilakukan diantaranya adalah mendorong pembelan pusat itu untuk menetapkan projek-projek pada sektor yang strategis dan memberikan multiplier efek yang besar kepada seluruh daerah. Bank Jateng juga memberi peran yang besar kepada APBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bank Jateng itu menyumbang dividen, itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Bank Jateng ini kan karena dia adalah perusahaan BUMD, maka Bank Jateng itu menjadi lokomotif, mendorong untuk memacu pencapaian pertumbuhan ekonomi 7 persen, baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten dan kota. Bank Jateng perlu mendesain ulang, roadmap jadi rencana strategisnya yang di-adjust dengan bagaimana kita, Bank Jateng itu merespon. Roadmap menuju kepada 7 persen. Bank Jateng perlu masuk sebagai banknya orang Jawa Tengah, perlu masuk sampai kepada wilayah-wilayah pelosok. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan Bank Jateng sebagai lokomotif pendorong perekonomian Jawa Tengah dan ini menjadi alat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka Bank Jateng perlu diberi energi, amunisi yang cukup kuat. Cukup kuat, dalam hal ini adalah bisa jadi adalah ada tambahan setoran modal dan setoran modal itu digunakan untuk investasi, untuk mendukung upaya-upaya menuju pada 7 persen itu. Bank Jateng itu perlu untuk tidak hanya berfokus pada kaktif market yang sudah ada, tapi juga perlu menyasar segmen-segmen nasabah-nasabah yang lain yang memang bisa mendorong perekonomian itu terbuka dengan cepat. sehingga LKM itu dilakukan dilakukan pemberdayaan. Suatu pertanyaan yang menarik ya, bagaimana Pemda Jateng dan Bank Jateng ya. Sebenarnya hubungannya adalah mirip dengan hubungan antara pemerintah pusat dan BUMN-nya. Di situ ada pertanyaan adalah dividen. Dividen itu memang merupakan hak juga dari Pemda Jateng. Tapi bagi Bank Jateng, dividen itu juga merupakan sumber dari ekspansi usaha. Jadi kalau terlalu banyak, itu nanti kemampuan Bank Jateng untuk melakukan inovasi menurun, tapi kalau terlalu sedikit, maka kemampuan Pemda Jateng untuk melakukan kebijakan publik juga berkurang. Jadi yang diperlukan itu adalah suatu kesimbangan. Misalnya, Pemda Jateng ingin memberdayakan infrastruktur publik di pedesaan. Irigasi, mungkin akses jalan pedesaan, mungkin membuat BUMDES, membuat pelelangan ikan atau pelabuhan nelayan. Nah, disitulah kebijakan publik. Tetapi, adanya infrastruktur publik itu hanya bisa berhasil kalau sisi masyarakatnya itu mempunyai daya beli dan kemampuan berbisnis yang cukup. Nah, disinilah fungsi dari Bank Jateng. Bank Jateng itu sebenarnya melayani sisi pembangkitan daya beli masyarakat. Baik dia sebagai pengusaha maupun sebagai konsumen. Nah, disinilah dana berputar. Nah, ini sangat tergantung pada dividen atau laban yang ditahan yang tertinggal di Bank Jateng. Jadi, ini adalah suatu kesimbangan. Bank Jateng itu tentunya karena sebagai Bank Pemda, Pemprov, dan kita tahu bahwa pada saat ini kebutuhan untuk membangun Jawa Tengah itu besar. Oleh karena itulah kan perlu penguatan permodalan di dalam Bank Jateng agar supaya daya ungkitnya pada perekonomian meningkat. Saya tidak tahu apakah Pemprov dan juga di PRD Jawa Tengah mendukung penguatan permodalan Bank Jateng agar supaya bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Jawa Tengah karena dengan keterbatasan dana sering sekali itu menjadi salah satu penghambat. Dan oleh karena itu sebenarnya kalau penguatan modal itu bisa dari berbagai sumber. pertama tentu saja adalah penyertaan modal baru yang mestinya mekanismenya saya tahu tidak mudah tapi untuk membangun Jawa Tengah lima tahun ke depan dan juga tadi transformasi ekonomi digital dan lebih inklusif ini perlu modal yang besar. Tapi selain itu mekanisme lain yang bisa dipakai menerbitkan saham ke publik ataupun juga surat utang bon nah ini hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan ataupun bank-bank nasional meskipun mungkin untuk BPD Bank Pembangunan Daerah mungkin itu adalah tidak mudah karena harus mendapatkan izin dari DPR dan Pemprog tapi perlu dipikirkan untuk membangun Jawa Tengah ke depan kebutuhan dana permodalan yang lebih kuat lebih besar jangan sampai kemudian Bank Jateng yang punya potensi besar untuk bisa mengungkit pembangunan di Jawa Tengah lima tahun ke depan ini tidak diberdayakan secara maksimal kepada Bapak Gubernur mudah-mudahan peran Bank Jateng sebagai agen pembangunan ini bisa lebih terlihat lagi dan bagi Bank Jateng sendiri semoga percikan pemikiran dari Akademisi ini bisa menjadi landasan operasional ke depan bagi Bank Jateng di dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan seiring dengan keinginan Bapak Gubernur bagaimana membawa Jawa Tengah yang lebih maju dan unggul